Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam kanan baik jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas soal XLM sesuai dengan request-an dari clerk IM8RL ya itulah Oke tinggi banget udah request dan saya lihat komen-komennya banyak juga yang bisa dibahas soal XLM Oke kita akan lihat ya XLM hari ini di perdagangan hari ini XLM ada di kisaran harga 1100 rupiah teman-teman penurunan harga terjadi 3,3 persen ada bad news sebenarnya ya jadi ini dari desert capital ini salah satu perusahaan manajer investasi gitu atau yang menawarkan soal industri keuangan ya teman-teman jadi dia mengatakan bahwa ketegangan strength yang terjadi pada SEC dan juga kasus hukumnya dengan ripple ini bisa spread atau me apa ya men trigger juga untuk SLM kena kasus yang sama atau men trigger setidaknya secara progressnya bisa stagnan kenapa karena ripple dan juga Stellar itu dua company yang kurang lebih saudaraan ya saudaraan jadi foundernya ripple itu juga bikin Stellar makanya ya itu bisa berdampak satu sama lain nah sekarang kita akan tahu nih kasus daripada ripple itu masih belum kelar perihal security yang dianggap oleh Security Exchange Commission atau SEC sekarang sudah dua tahun berlarut-larut kasus ripple ini belum selesai sama sekali tentunya ini bisa menjadi sesuatu yang men trigger untuk XLM yang kecipratan juga jadi ini disampaikan oleh Yasin Mubarak I always found a strength and suspicious that ripple was use and XRP was excuse being the security while Stellar ORG was spread and nothing happen to SLM ya dia berpikir bahwa kalau ripple kena kasus kemungkinan dari Stellar juga kecipratan cuman sampai sekarang sih untuk pergerakan harganya enggak terlalu berdampak sama XLM jadi seperti itu kurang lebih penyataannya jadi ini ada ripple and Stellar relationship atau hubungannya apa jadi co-founder co-founder mereka ya co-founder dari ripple make jelup itu merupakan orang yang menciptakan atau programmer dari Stellar jadi mereka ada saudaraan jadi itu sih kalau dari segi news buat Stellar mereka ada kerjasama dengan beberapa custody seperti ini project dengan kado ya kado.money ini adalah sebuah penyedia layanan bridge antar belintas blockchain kemudian mereka juga akan ada event namanya meridian 2023 ini bakalan diadakan di mana nih bentar yang ini nah ini ada event di Spanyol bulan September meridian 2023 ini akan bersama general event dan juga khususnya dari Stellar ini khusus dari Stellar sih jadi masih lama teman-teman eventnya masih sangat lama dan ya mungkin untuk sekarang belum terlalu gimana-gimana ya sementara itu dari segi progres mereka tetap untuk melakukan gathering teman-teman mereka ada kerjasama ada bikin acara di beberapa negara untuk untuk kembali meng-introduce mereka punya project memperkenalkan kepada orang-orang kalayat umum ya kalau ini loh Stellar ada project seperti ini jadi ini tentunya akan meningkatkan adopsi yang lebih besar untuk komunitas dari Stellar kalau secara project upgrade dan lain sebagainya belum ada teman-teman jadi baru ini aja kemudian ini untuk dashboard daripada yang mereka punya atau mainnet yang mereka punya ya sementara transaksi masih tetap berlangsung teman-teman kalau kita perhatikan transaksi yang sukses di sini yang warna biru dan ada yang fail juga ya yang warna warannya kalau kita perhatikan dari blockchain Stellar masih kecenderung aktif dan masih cukup rame perdagangannya atau transaksi yang dilakukan di blockchain ini jadi secara use case ini masih ada masih berjalan ya terus ini dari website resminya nggak ada pembaruan sih setelah aku cek kalau kita perhatikan dari suplai maksimum perdanaan suplai untuk Stellar sekarang ada di 54% yaitu di kisaran 26 miliar koin sementara maksimum suplainya yaitu di kisaran 50 miliar koin dengan volume yang meningkat sekitar 11% ya itu buat teman-teman lalu kita cek juga untuk pergerakan harganya jadi di video yang kemarin kita kan udah pernah bahas juga ya buat Stellar kayaknya sekitar di sini nih ketika harga Stellar itu ada di kisaran 0,09 dolar ya itu waktu Stellar berhasil breakout di sini dari sebuah pola yang namanya ascending apa ya ascending triangle ya kalau nggak salah atau ya ascending triangle sih ascending triangle pattern ini merupakan semacam pola pembalikan arah gitu ya jadi kurang lebih polanya seperti ini teman-teman tapi apa daya setelah kita melihat penurunan yang terjadi pada Stellar ternyata dia breakdown dari area 0,09 sebagai support yang cukup penting harga Stellar justru turun ini karena di trigger sama pergerakan dari Bitcoin yang cenderung mengalami korektif di perdagangan yang kemarin Stellar pun juga terdampak dan sekarang progres dari pergerakan Stellar gimana? kalau kita lihat dari pergerakannya sekarang dia kembali turun di bawah dari level 0,09 artinya apa? artinya Stellar masih dalam progres pergerakan sideways masih bergerak sideways ya di sini teman-teman jadi overall pergerakannya seperti ini dan ini kita bisa anggap sebagai fake out yang terjadi dan sekarang Stellar berpeluang untuk kembali menuju area 0,07 dollar sebagai level supportnya overall secara pergerakan jangka panjang Stellar ini masih bergerak di area-area bottom setelah penurunan yang terjadi waktu kasus FTX kemarin dari volume smart money gak terlalu besar jadi overall menurut saya pergerakan market masih akan cenderung challenging untuk kedepannya itu kalau dari timeframe 4 jam terjadi selling yang cukup kuat ya pada pergerakan dari XLM beberapa waktu sekarang dia udah mulai sedikit rebound ya ekspektasinya adalah kenaikan dulu deh buat jangka pendek karena kita kan udah dihajar bertubi-tubi sama FAT dari tanggal 5 kemarin ya 5 Juni dihajar terus karena kasus dari Binance sampai sekarang kita belum dapat posisi yang bagus buat retrace buat membuat kenaikan semoga momentumnya adalah hari-hari kedepannya semoga XLM bisa ke trigger naik juga sharing dengan meningkatnya Bitcoin harga dari Bitcoin cuman yang menjadi concern buat saya sekarang sih adalah BTC Dominance yang menguat ya lagi-lagi dia berusaha buat menembus level resistance disini dan sekarang posisi BTC Dominance nya sangat-sangat kuat jadi buat XLM overall gitu aja proyeknya masih jalan mereka akan ada event di September nanti tapi cuman yang kita jadikan concern untuk sekarang ini adalah posisi dari pergerakan dari Bitcoin yang masih cenderung belum begitu jelas buat temen-temen yang ada pegang SLM menurut saya secara fundamental gak ada masalah mungkin secara price action yes dia ada volatilitas yang terjadi ya oke gitu aja semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain ada pertanyaan lain buat dibahas temen-temen boleh tulis langsung di kolom komentar kita juga punya komunitas institusi di telegram buat temen-temen yang mau join bisa join di grup kami dan juga di portal informasi yang kita punya untuk dapat update audio terbaru linknya temukan di kolom deskripsi sekian aja temen-temen akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati